Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi, cek undang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan 2 senapan angin efek yang ada di bank hari ini yang kita akan sesuai dari kedua senapan angin ini dan sementara yang merekomendasikan untuk senapan anginnya, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu, gimana nih kabarnya, saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, jangan lupa dan juga dipanjangkan umurnya, semoga jika kalian tertutup, jangan lupa di senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spesifiknya dan juga penasaran dari senapan yang akan wujud tentang studi, tapi lebih sudah dan pastinya jangan lupa di saat setiap tiga oke, di bagian saya ada 2 senapan angin efek, yaitu senapan angin efek loka jaya yang kedua, senapan angin efek bumbere, kita bahas itu senapan angin yang pertama, 2 senapan angin efek loka jaya kita bahas dari bagian rasanya sampai ke bagian popornya kita bahas dari bagian lepas dari bagian depan, yaitu bagian rasanya untuk bagian rasanya ini menggunakan laras becah pilihan yang pasal sudah dilengkapi dengan serombong juga di bagian sini tuh ada bagian dobel serombongnya, yang berwarna merah di bagian dalam ini namanya juga bagian serombongnya yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alurnya 12 cm odiameternya 14 cm dan di bagian ujung laras di bagian sini itu ada bagian penuntup laras untuk bagian penuntup laras sebagai variasi tapi juga kalian tegannya menggunakan padam juga nya, kalau semisal kalian suka berwarna setelah bagian larasnya nya bisa banget diganti menggunakan padam untuk di bagian penuntup larasnya dan juga di bawahnya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini, menggunakan nou tabung GSM, bukan tabung VENAM tapi disini menggunakan tabung GSM dan juga di bagian tabungnya juga ada namanya lokatin dibagian tabungnya di sini dan untuk di antara laras dan tabung di bagian sini juga ada bagian 1 di bagian sini sudah ada bagian satunya bagian satunya laras, yang gunanya sebagai memperorgan atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak membalang-balang saat kalian Gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget sudah ada bagian Satu nyalas di bagian laras dengan tabunnya Kalau misalnya tidak ada nyalas Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat Makanya disini dilengkapi dengan nyalas Dan pasti tidak akan buang-buang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget sudah ada bagian nyalas Dialas laras dengan tabunnya di bagian Sininya Dan juga di bagian sini itu ada bagian manur Nah juga untuk bagian manur untuk melihat kapasitas anginnya untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1.000 dupuan ganisi jangan sampai dienolkan, intinya kesenapan anginnya itu pasnya tetap tahu, tapi tidak mudah boleh terjukan, makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi dienolkan untuk bagian pengisian supaya senapan anginnya pasnya akan terlalu banget, tapi tidak mudah boleh terjukan, makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi dienolkan untuk bagian pengisian kabungnya bagian pengisian angin ada di bagian sebelah mana sih, bagian pengisian angin ada di bagian sebelahnya sini, untuk pengisiannya sudah menggunakan mini-kubur sehingga tidak perlu kubur tambahan lagi, dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa menggunakan pompa PCP kalian bisa gantinya dengan pompa kembur, dan juga tidak ada pompa PCP kita bisa ganti dengan pompa kembur juga untuk bagian pengisian anginnya dan juga di bagian tengah-tengahnya sini juga ada bagian chamber juga, untuk yang berwarna merah ini namanya bagian chambernya untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber adalah seri 6 semi CNC, senapan angin efek loka jahe ini masih menggunakan seri 6, bukan full CNC, tapi masih semi CNC, bukan full CNC dan di bagian atas chamber, di bagian sini juga ada bagian line mounting atau bagian teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskop, itu pasti ada di bagian atas chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan untuk bagian disini, di bagian tengah-tengahnya chamber itu ada bagian pengisian pura, juga untuk bagian pengisian puru itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya, intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian kalau misal kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka yang magazine, kalian diganti dengan single suit aja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian, untuk pengisian purunya itu ada magazine dan juga ada single suitnya Makanya itu mudah banget saat kalian atur sesuai dengan keinginan kalian Dan juga di bagian sini, di bagian sampai di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini Menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan driver Tapi ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever Yang mudah banget untuk diatur Dan pasti akan mudah banget saat dipakai untuk bergurau Dan menggunakan yang namanya tarikan modern bukan menggunakan tarikan gendel Dan di bagian belakangnya camber, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk burung besar Semisal kayak baby, biawa, dan lain sebagainya juga Yang burung-burung besar yang berkagi 4 Kalau small game itu baru yang burungnya itu semisal kayak burung, tupai, dan lain sebagainya juga Ini saya sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya Yang big game besar untuk small game itu untuk yang kecil Dan juga di bagian belakangnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini masih menggunakan trigger klasik Bukan menggunakan trigger mark Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mark dan juga ada trigger klasik Tapi kalau senapan angin efek lokasi ini masih menggunakan trigger klasik Dan di bagian sini, di bagian atas trigger itu ada bagian safe sticker Atau bagian pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Kalau misalnya senapan angin ini dipakai enak-enak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengaman picu atau bagian safe trigger-nya saja Intinya agar aman senapan anginnya pasnya tidak dipakai sembarang orang Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengaman picu atau bagian safe trigger-nya saja Dan juga di bagian belakangnya Sini juga ada bagian popornya juga Untuk bagian popornya ini menggunakan popor tombol Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga peo dan pasnya tidak mudah Patah juga yang akan awas banget Karena perbuatan dari bahan kayu maunis Dan juga di bagian atasnya Di bagian sini juga ada bagian setelan pipi Yang bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena bisa diataskan Dan juga bisa ditunjukkan untuk bagian setelan pipinya Dan juga di bagian sini juga ada bagian Sandan baru yang terbuat dari karya tuntas Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Tadi itu besok senapan angin yang efek lokal jaya Kita bahas untuk harga senapan angin efek lokal jaya ini Untuk harga senapan angin efek lokal jaya ini Harganya cuma Rp3.450.000 Dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, kalisan dan gantungan peluru Peluru tas, magazin, perdam dan juga ada SDKSnya juga Dan juga ada 3 bonus setelahnya Ada bonus pompa, kaleskop dan juga ada memisnya Ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 kelengkapan Dan juga ada Dan itu harganya itu pastinya murah banget Yang sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget Dan pastinya sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga Dan ada tambahan lagi 3 kelengkapan juga Ada selesai senapan angin yang pertama Dan juga harga senapan angin yang pertama Kita bahas untuk senapan angin yang kedua Yaitu ada senapan angin efek lokal jaya ini Kita bahas dari bagian depannya Sampai ke bagian belakangnya Tapes dari bagian rasa terlebih dahulu Untuk bagian rasa ini menggunakan laras baja pilihan Yang rasa sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk bagian serombongnya ini Ada dobel serombong Yang berwarna abu-abu Di bagian dalam ini namanya juga bagian serombongnya Yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya Untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Dan di bagian sini, di bagian usulnya laras itu ada bagian penuntup laras Dan setelah senapan angin Pasti ada bagian penuntup larasnya semua Untuk penuntup laras sebagai variasi Tapi juga kalian gantinya menggunakan peradam juga Kalau misal kalian suka buat sesuatu senap Dipakai misalnya saya akan lihat bagian larasnya Bagian larasnya itu bisa diganti dengan peradam juga Untuk di bagian penuntup larasnya juga Untuk di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung fenam 500 cc Kalau yang tadi menggunakan tabung KSM Tapi kalau senapan angin yang kedua menggunakan tabung fenam 500 cc Dan untuk di antara laras yang tabung Di bagian sini juga ada bagian satunya laras Di bagian sini juga ada bagian satunya laras Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang tabung Sehingga tidak menggaguh yang saat kaya Untuk berburuk Intinya akan aman banget Dan kalau sudah ada bagiannya di bagian antara laras dengan tabungnya Kalau misal disini tidak ada laras Pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburuk itu Pasti tidak akan tepat Makanya disini dilengkapi dengan cinta salaman Dan pastinya tidak akan hilang-gulang Saat kalian gunakan untuk berburuk Ini akan aman banget Sudah ada bagian yang di antara laras dengan tabungnya Dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian tidak gantinya dengan kompa kompresor juga Dan semua PCP tetap bisa ganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya itu ada di bagian sebelahnya sini Ada di kebalikan dari pengisian angin Dan untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jangan sampai dilengkapi dan juga jangan sampai dilapikan juga Kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu boleh-boleh saja Jangan sampai dilapikan ataupun dianalkan biasa senapan anginnya kalian itu pasti tetap Apapunnya tidak mudah bocor juga Makanya kalau secara aja jangan sampai dilepikan Apalagi dianalkan untuk bagian pengisian tapunya Supaya senapan anginnya pasti tetap apapunnya tidak mudah bocor juga Dan di bagian tengah-tengahnya sini itu ada bagian cembernya juga Untuk bagian cembernya juga sama Menggunakan cember adalah seri 6 semi CNC Untuk kedua senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua Bukan fuzang tapi masih semi CNC Dan di bagian sini saya most everybody ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian S Semuanya berada di bagian sini untuk bagian men genau letak teleskopnya Nah untuk bagian pengisian perlu Tidak pasti ada di bagian tengah-tengahnya �engo berada di bagian sini untuk bagian pengisian perlu Nah untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Ada magazine dan juga ada single tube nya Ini yang mudah banget harus diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single tube nya kalau kamu bisa kalian sekalian magi mata, tapi kalau kalian sekalian magi mata, kalian bisa bergantung dengan single size juga karena ada dua bagian ada magi adjustment dan juga ada single size untuk bagian pengisian peluruh suruh bagian ada bagian tahamber, untuk di bagian ini udah ada bagian tahrikannya untuk bagian ini udah menggunakan tarikan modern atau tarikan jet Drawfork ini bukan di bagian jamweût, tapi menggunakan barang jhetour sehingga lebih mudah banget masih akan enak banget saat kalian gunakan untuk bagi buruk, kalian juga menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan jet lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan grendel di bagian belakangnya cb juga ada bagian petan polenya juga untuk bagian petan polenya ini, petan polenya ke kiri untuk nomor game, dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk guna besar, semisal kayak pb, biawa, dan lain sebagainya juga untuk nomor game itu baru yang guna gitu semisal kayak tupai, burung, dan lain sebagainya juga, jangan lupa api kebalik, kalau menggunakan zat her and powernya, yang ke guys untuk semua game itu, yang kecil untuk bagian zat her and powernya dan di bagian belakangnyanya ini juga ada bagian trigger-nya juga untuk bagian trigger-nya ini sudah menggunakan trigger-nya bukan lagi menggunakan trigger kasih, atau enseñapan angin yang pertama menggunakan trigger kasih, atau enseñapan angin yang kedua sudah menggunakan trigger-nya untuk di bagian sini, di bagiannya ada bagian有一esse trigger atau bagian pengaman video-nya yang sebagai pengaman untukби心apan angin ini agak tidak dipakai sembara orang kalau enseñapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bayar banget karena senapan angin ini Bukan mainan, makanya Kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencari kanan picu atau bagian Safe 3-3-nya saja Agar aman dari senapan anginnya pasnya Tidak dipakai sembalang orang Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencari kanan picu Atau bagian safe 3-3-nya Agar senapan anginnya pasnya tetap aman Dan senapan anginnya pasnya tidak dipakai sembalang orang Juga gitu Untuk bagian belakang sini juga ada bagian Poponnya juga untuk bagian poponnya ini menggunakan popor klasik pertama menggunakan popor tombol kedua menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga biar dan pasnya tidak mudah patah juga, kenapa banget pembuatannya itu dari bahan kayu mauni yang di bagian sini dibikin atas ada bagian setelan pipi yang bisa dinyatuhkan untuk sesuai dengan selera kalian yang mudah banget untuk dinyatuhkan dengan sesuai selera kalian yang bisa dimajukan dan juga bisa dinyatuhkan bagian setelan pipinya dan juga di bagian sini juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, tadi untuk senapan angin yang kedua, kita bahas dari harga senapan angin yang kedua, senapan angin efek bumbaranya, kita bahas dari harganya untuk harga senapan angin efek bumbaranya, harganya cuma 3.500.000 dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas, tali sandang, gantungan peluru peluru tas, magagin, peredam dan juga ada STKS nya juga ada bonus, ada 3 bonus sayangnya yaitu ada pompa, teleskop dan juga ada mimisnya juga, ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 tambahan lagi dan juga harganya murah banget kalau kalian menandakan senapan angin wajib punya channel, ada di bagian bawahnya sini saja dan juga di galeri senapan angin juga ada garasinya di setiap pembelian senapan angin di galeri senapan angin yaitu ada garasi tapung dan juga ada garasi akurasinya untuk garasi tapung di 2 bulan untuk garasi akurasi di 2 minggu saja dan untuk bagian packingannya untuk bagian packingannya disini kalian sudah menggunakan bahan packingannya kalian sehingga lebih aman banget saat diantar ke rumah kalian pasti tidak akan berusaha untuk bagian senapan angin kalian sudah menggunakan bahan packingannya kalian yang kenal banget saat diantar ke rumah kalian dan sebelum dikirim senapan angin pasti ada bagian tes akurasinya biar kalian bisa lihat bagian tes akurasinya sebelum senapan angin dikirim ke rumah kalian dan untuk disini secara pembayaran ada 2 cara, ada cara COD dan juga cara surat atau bayar di tempat saat COD pastinya gampang banget kalian berkirim foto KTP sesuai dengan alamat anda sejak kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenakan KTP sebesar 100% saja untuk tanda jadi gas rewisan anda yang terkaitkan seberang jauh bingung nomor yang ada di bagian link deskripsi saja resikut rekomendasi saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk ketik dan menonton dan beri tulis di kolom komentar di bagian bawah sini saya Gia Paman Berdiri Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb wb